Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... di tenda pengungsian hingga rumah mereka selesai dibangun. Sebelumnya, Pemprov DKI telah memberikan tawaran bagi korban kebakaran untuk tinggal di Rusunawa. Seperti, untuk berapa lama tinggal di tenda ini, Bang? Dan perkirakan akan jadi bangunan rumah itu berapa lama? Kalau jadi bangunan, masih kesaran sebulan-dua bulan sih, Bang. Sementara itu, pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga korban kebakaran Simprokulof II ke rumah Rusun merupakan langkah yang baik. Namun, relokasi harus mempertimbangkan kepentingan korban kebakaran dan pemerintah. Korban kebakaran harus diberikan rumah tinggal yang layak, tanpa dibebankan biaya sewa, disesuaikan dengan masing-masing masa tinggal mereka. Sementara terkait wacana pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi kebakaran yang merupakan zona hijau, juga dinilai merupakan langkah yang tepat. Visi, misi, tanpa gizi, mimpi, gizinya itu yang harus kita tambahkan. Anggarannya, asetnya, dan pembiayaan bersifat kolaboratif. Jadi, kalau mereka tadi mengatakan, Pak, ini tanah kami, kami hargai tanah Anda berapa? Anda bisa free sekian tahun, tidak perlu bayar sewa. Hitung saja. Aman kan? Jadi, dalam konteks sekarang ini, bukan harus memiliki rumah, tapi memiliki tempat tinggal. Mau sewa, mau milik, tidak ada bedanya. Sebelumnya, Minggu 21 Agustus lalu, terjadi kebakaran hebat yang meluduskan ratusan rumah di permukiman padat penduk di Jalan Simpur Golof II, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tercatat, 200 kepala keluarga yang didalamnya terdapat 555 jiwa kehilangan tempat tinggal. Mualqopandi, Ilhamad Riansyah, JakTV.